Hai guys, what's up? Welcome back to my channel Balik lagi di channel Christine Hujaya Dan kali ini, sesuai judulnya Aku akan bikin video Jawab-jawab pertanyaan ASFM lagi Karena pertanyaannya udah menggunung Udah banyak lagi ya Jadi karena takut gak sempat dijawab Jadi makanya aku bikin video ini Buat kalian yang belum sempat dijawab pertanyaannya Tapi sebelumnya Silahkan klik like dan subscribe channel aku ini Biar kalian bisa tau Update info terbaru dari channel aku ini Dan Kali ini rambutnya biasa aja ya Kayak gini Jadi gak ada yang spesial di video kali ini Kita hanya akan menjawab Aku hanya akan menjawab Pertanyaan ASFM kalian Nih Jadi kita akan Jawab-jawab pertanyaan ASFM lagi Jadi langsung aja Oh iya ASFM aku Adlina underscore Wijaya dua dua ya Buat yang belum tau Silahkan Cus Nanya-nanya disitu Oke Selanjutnya Kita akan mulai langsung jawab aja Jadi aku itu Tinggal beli coklat Tinggal beli coklat dan Pesan makan malam romantis itu udah bisa dibilang romantis Tapi kalau buat yang humoris itu susah didapatin Selanjutnya Cita-citamu waktu kecil pengen jadi apa Yang pertama dokter hewan Yang kedua guru Selanjutnya Rambutmu indah Pasti rajin keramas Ada yang mengakui rambut saya indah Thank you so much Atas pujiannya Rambut saya indah ya Jadi ini rajin keramas Ya iya Pokoknya tiap mandi itu Aku cuci rambut ya Biar rambutnya Nggak Nggak kering Nggak lepek Dan nggak sejenis-jenisnya Jadi Kadang juga aku pakai Conditioner dan juga Hair mask ya Jadi masker rambut juga Sama nutrisi rambut itu loh Yang elipse spray-spray warna pink itu Aku lupa namanya apa Tapi aku juga pakai itu Jadi bukan hanya keramas aja sih Banyak perawatan rambut juga yang aku pakai Karena Bagi aku rambut itu Yang bikin kita jadi cantik juga loh Jadi rambut itu berperan penting ya Dalam penampilan Jadi harus dirawat sebaik mungkin Selanjutnya Apa saja yang kamu pikirkan Sesaat sebelum kamu tidur Hal-hal lucu yang terjadi hari itu Jadi sebelum tidur Biasanya mikirin hal-hal yang lucu Atau enggak Cerita-cerita lucu Gambar-gambar lucu gitu Di Instagram Habis itu ketau-ketau sendiri Habis itu ya sudah tidur Selanjutnya Kalau cuaca lagi hujan deras Terus kamu lagi sendirian di rumah Biasanya kamu ngapain aja sih Satu Dengar musik Dua Baca cerita Baca cerita Entah novel Atau Wattpad Atau Webtoon Atau Apa ya Kayak video-video Cerpen-cerpen Pendek-pendek gitu loh Yang buatan-buatan Thailand Yang sedih-sedih Ya seperti itu Kalau enggak ya tidur Oh iya ada lagi Makan Super mie kuah Pakai telur ceplok Udah Selanjutnya Kata-kata Apa kata-kata penyemangat Untuk dirimu sendiri Kata-kata penyemangat This two shall pass This two shall pass Artinya Hal ini juga pasti akan berakhir Jadi entah itu Sedih atau senang Ya pasti dia akan berakhir Karena itu Semangat aja Sabar-sabar aja This two shall pass Kalau selanjutnya Kalau disuruh milih Kamu lebih milih Dihianati oleh sahabat Atau menghianati sahabat Jawabannya Dihianati oleh sahabat Karena apa Kalau kita menghianati Itu kan Artinya kita bikin Sesuatu yang Buruk ya Menghianati Jadi kita bikin Negatif Action Tindakan yang negatif Dan itu Pasti akan balik lagi ke kita Jadi Lebih baik dihianati aja deh Biar gak ada Action Negatif Atau apapun Ya palingan sedih aja sih Karena dihianati Oke Selanjutnya What do you think About orang yang suka caper Kurang suka Amat sangat gak suka Sama orang yang caper Karena kesannya jadi Kayak cari muka gitu loh Jadi kayak Orang pengen Perhatiannya semuanya Ke dia Padahal Dunia ini kan Adil ya Kalau ada yang Merhatian lo Yaudah Monggo Kalau gak ada Yaudah Jangan ngotot gitu Caper-caper gitu Iuuu Gitu loh Selanjutnya Apa yang bisa dilakukan Dengan 50 rupiah Sekarang 50 rupiah Itu udah gak ada Artinya lagi ya Palingan 50 rupiah itu Cuma bisa buat Dikoleksi aja Dan for your information Aku itu hobi banget Koleksi penny Jadi itu Uang picis ya Uang perak Perak Picis-picis itu Loh yang 50 perak 500 perak ya Itu I call them penny Jadi aku suka banget Koleksi penny Dan sejauh ini Koleksi penny aku Ada dari 25 perak Jadi kalau ditanya 50 perak buat apa Itu buat koleksi Disimpan aja Jadi ada 25 50 perak Sama duit 100 perak Sampai yang 500 Sama yang 1000 Daun kelapa itu Semuanya ada di aku ya Bahkan ada juga Uang Belanda Yang gak sengaja Aku nemu di lantai Katanya Milik Milik Kakek aku Tapi Karena Aku yang nemu Jadi I keep it Ya memang hobi banget Koleksi penny juga sih Selanjutnya Apalagi ya Jika seseorang Menyukaimu Kamu ingin Memberitahukan hal ini Kepada sahabat Atau teman kamu Dengan cara apa Curhat Jadi kalau ada orang Yang menyukai Ya curhat Misalnya Sepertinya Itu suka sih Sama gue Karena dia Misalnya Kayak Sok-sok perhatian Gitu Sok-sok kasih perhatian Sok-sok Like status Atau apalah Pasti aku akan Ngobrol seperti itu Ngobrol santai aja ya Ngomong langsung sih Selanjutnya Selanjutnya Next question Gimana caranya Bisa itu Gimana rasanya Ya seperti itu Selanjutnya Bagaimana kamu Menurut kamu Menurut kamu Menurut kamu pendiam itu Perlu gak sih Perlu sebenarnya Karena di saat kita diam Disitu kita mendengarkan Dan saat kita mendengarkan Kita memperoleh Informasi baru Tapi sayangnya Tapi sayangnya Untuk jadi pendiam itu Susah Karena Aku itu orangnya Cerewet ya Suka banget Ngomong Suka banget Ngobrol Jadi pendiam itu Susah Tapi sebenarnya Pendiam itu Perlu juga Selanjutnya Apa yang kamu lakukan Jika bad mood Satu Larang semua orang Buat ganggu aku Jadi Leave me alone Itu yang pertama Yang kedua Adalah Mandi Mandi Dinginin pikiran gitu Yang ketiga Kalau udah mandi Terus masih jengkel Itu aku akan putar lagu Kuat-kuat Dan aku akan nyanyi Teriak-teriak gitu Sampai semua Unek-uneknya keluar Sampai Suaranya habis Sampai serak gitu Ya seperti itu Jika aku bad mood ya Selanjutnya Kapan Dan di umur berapa Seseorang itu Bisa jalani Hubungan serius Tanpa ada kata main-main Ini umur Gak bisa menjamin Umur gak bisa menjamin Keseriusan Seseorang Itu tergantung Dari pribadinya Kapan dia siapnya Kalau misalnya dia Pas masih muda Dan dia udah siap Ya soat tuh Silahkan jalani hubungan yang serius Tapi kalaupun dia udah Udah Berumur Tapi kalau dia jiwanya Masih muda Masih suka main-main gitu Ya itu Ya itu Gak menjamin juga Jadi disini Umur berapa Itu gak ada si umur yang pasti Itu hanya tergantung Karakter orangnya aja Kalau orangnya memang Sikapnya dewasa Ya dia akan serius Tapi kalau orang yang Childish itu Dia Agak susah serius Malahan cenderung main-main aja sih Jadi Umur aku kurang tau ya Selanjutnya Masih bingung nih Kenapa kalau Aku nanya kok dijawab ya Nah ini juga aku bingung ini Pertanyaannya Jadi Maunya ini gimana Pertanyaannya gak mau dijawab Atau gimana loh Yang lain malah Antri nunggu aku jawab Ini Pertanyaannya udah aku jawab Tapi dia Bingung Ya aku juga jadi bingung ya Jadinya Selanjutnya Kalau di Netflix Biasanya suka nonton apa Aku gak pakai Netflix Jadi gak pakai Netflix Aku hanya pakai Viu Dan biasanya itu nonton Running Man Ataupun drama Korea Tapi Karena kesibukan Belum sempat nonton juga Selanjutnya Apa kamu punya teman hayalan Waktu kecil Sepertinya pernah Tapi pas udah besar Udah gak tau Udah lupa gitu Jadi sepertinya Waktu kecil Pernah ya Punya teman hayalan Selanjutnya Bisakah mata telanjang kita Menangkap kecepatan suara Dan kecepatan cahaya Sepertinya agak susah sih Aku juga gak tau Kecepatan suara Sama kecepatan cahaya Itu gimana Tapi sepertinya Agak susah ya Karena mata itu kan Agak Apa ya Slow respon gitu ya Mesti pakai Teleskop gitu kali ya Baru bisa tangkap Kecepatan cahaya Nah kalau Kecepatan suara Aku juga I don't know Gimana ini maksudnya Karena aku bukan ahli fisika ya Jadi aku agak kurang ngerti juga Selanjutnya Andaikan kamu bisa Mendeklarasikan Hari libur nasional versimu Hari libur apakah itu Jawabannya Hari hibernasi nasional Tuh Hari hibernasi nasional Jadi siapin satu hari Masyarakat gak bekerja Gak ngapa-ngapain Intinya Tidur seharian Tuh Mantap banget Bisa recovery tenaga gitu kan ya Selanjutnya Selanjutnya Kamu terjebak di sebuah pulau Bagaimana cara kamu menghabiskan waktu Menatap pelautan aja Ya kalau terjebak di sebuah pulau Aku gak bisa naik pohon Gak bisa mancing juga Gak ada perahu Gak ada teman ngobrol Ya sudah Duduk aja Pantengin itu Liatin laut aja Udah Apa yang ingin kamu lakukan saat hujan Main air hujan Jadi dancing in the rain Selanjutnya Pengalaman hidup apa Yang paling membentukmu Menjadi dirimu yang sekarang Pengalaman hidup Banyak banget Manispeit asam asin Semuanya udah dirasain Dan Ya banyak sih emang Dari yang dimanfaatin Dihianati Dibohongi Semuanya udah ada pernah Sampai gak dapat kasih sayang Itu sudah pernah Semuanya udah pernah dirasain Itulah yang membentuk Pribadi aku yang sekarang itu Sampai aku cuek kayak gini Ya itu semua itu Selanjutnya Kenapa gula itu manis Jawabannya Karena gula itu follower aku Jadi karena aku ini kan manis Kan ya Pede banget nih jawabnya Jadi karena aku itu manis Makanya gula itu Liat aku kan Wow dia manis Ah ikut A Aduh jawaban macam apa itu Jadi kenapa gula itu manis Karena gula adalah followers aku Selanjutnya Aku mau tanya Tapi gak tau mau tanya apa Kalau gitu gak usah nanya Selesaikan simple jawabannya Selanjutnya Universitas mana yang kamu pilih Untuk masa depan Jawabannya Universitas Delasal Tapi aku udah selesai kuliah Dan aku gak akan lanjut S2 Ataupun S apapun itu Aku cukup S1 aja Jadi unika Delasal Manado ya Next question Mencintai kamu itu Tidak sulit Yang sulit itu adalah Bertahan Mencintai kamu Yang sudah jelas Masih mencintai orang lain Bentar ini panjang banget nih Mencintai kamu itu Tidak sulit Yang sulit itu adalah Bertahan mencintai kamu Yang sudah jelas masih mencintai orang lain Ini pertanyaannya ya For you ya Kenapa masih mau mencintai aku Kalau udah tau aku mencintai orang lain Jadi ini pertanyaan Jadi ini pertanyaan Kenapa Wasting time Udah jelas aku mencintai orang lain Kenapa masih menunggu saya Move on lah ya Move on Karena Udah jelas aku mencintai orang lain Kenapa nunggu saya Kenapa tunggu aku Why Why are you waiting for me Gak ada gunanya gitu loh Jadi mending move on aja ya Aduh Pertanyaan selanjutnya nih Jawabannya Jawabannya Ini gak akan terjadi Gak akan terjadi Pasti Kenapa Kenapa aku yakin Karena Andrew itu Posesif orangnya Jadi gak akan mungkin ini Entah siapapun yang bertanya ini Tapi gak akan mungkin Karena aku sayangnya sama Andrew Dia juga sayangnya sama aku Dan dia itu posesif Dan dia gak akan ngelepasin aku Begitu aja Kan orang posesif itu kan Takut kehilangan kan ya Biasanya Selanjutnya Gimana sih Biar bisa rajin belajar Wah Cucok nih pertanyaannya Gimana sih Biar bisa rajin belajar Jawabannya Pilih Tutor Apa ya Incaran kamu deh Orang incaran kamu Misalnya Kalian cowok Malas belajar Pengen jadi rajin belajar Minta diajarin sama Cewek yang pengen kalian PDKT-in Tuh Kan Jadi rajin belajar Tuh pasti Gak bosan kan ya Karena yang ngajarin kan Orang yang kalian Pengen PDKT-in Tuh Selanjutnya Jika seekor siput Tidak memiliki cangkang Apakah siput itu Tunawisma Atau telanjang Tunawisma gak punya rumah kan ya Kalau gak salah ya Jika seekor siput Tidak memiliki cangkang Apakah siput tersebut Tunawisma Atau telanjang Jawabannya adalah Telanjang Karena kalau siput Misalnya Siput ditemukan Di dalam rumah Nah berarti Siput itu kan punya rumah Kalau kita nemu siput Di dalam rumah Nah kan Jadi bingung juga nih Jadi siputnya Kalau gak punya cangkang Dia telanjang ya 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 Seperti itu Selanjutnya Halo semua Apa kabar Baik-baik aja Atau lagi nangisin mantan Biar dia baik lagi Hehehe Buset Pertanyaan macam apa ini Sama ketawanya juga aneh Nih Oh dia gak fokus Yang itu tuh Ya Tindis Ini Apa kabar Baik-baik aja Kabarnya luar biasa I'm very well Very good Hehehe Lagi sih Lagi nangisin mantan Biar dia baik lagi Mantan sih udah Out to Out to Udah move on saya I don't care Jadi kabarnya bagaimana Awesome Incredibly Incredibly Awesome Luar biasa baik ya Kapan mengakhiri jomblonya Ini udah gak jomblo Atu Ini udah taken Kapan mengakhiri jomblo Jadi Ya udah taken sih Udah lupa juga Kapan terakhir jomblo Selanjutnya Apa nomor keberuntunganmu Why Jadi nomor keberuntungan saya adalah 22 Karena tanggal lahir saya 22 Dan kebetulan saya suka angka 2 Jadi kalau kemana-mana saya suka Saya jadi saya juga Jadi kalau kemana-mana Aku tuh sukanya Jalan minimal 2 orang Karena aku gak suka jalan 1 orang Karena itu Angka kesukaan aku 2 orang Eh 2 orang Angka kesukaan aku itu 2 Selanjutnya Akankah kamu mengamati bulan purnama malam ini Jawabannya enggak Karena aku hangout sama Andrew Jadi gak sempat pentengin Pantengin bulan-bulan gitu Gak sempat ya Karena kita jalan-jalan ya Di dalam gedung Gak bisa lihat Bulan ya Duh banyak banget Selanjutnya Ini pertanyaan terakhir ya Yang akan aku jawab Kak gimana sih caranya Deketin orang yang kita suka Pertama Pura-pura minta bantuan Jadi ini tips ya Kalau kalian mau bikin Terserah Kalau gak bikin juga terserah Pertama Pura-pura minta bantuan Yang kedua Kalian dekat Pura-pura Jadi misalnya Inceran kalian disini Kalian pura-pura jalan kesini Terus puji dia Kasih pujian Karena semua orang suka pujian Terus selanjutnya Cari tahu hobinya apa Kegemarannya apa Dan Kalian bisa masuk gitu Kedalam hobinya Misalnya dia hobi Musik rock gitu Kalian bisa masuk Kedalam dunia musik rock Atau dia hobi Dunia otomotif Kalian bisa masuk Kedalam dunia otomotif Ataupun misalnya dia Hobi baca buku Kalian bisa kasih Buku favorit Kayak gitu lah ya Buku rekomendasi Jadi Selanjutnya Tipsnya kalian bisa cari tahu Apapun Kesukaannya Kegemarannya Hobinya Dan kalian bisa Masuk ke dalam dunianya Lewat Hobinya itu Jadi kalian Pinter-pinter lah ya Selanjutnya Misalnya Ini Klasik sih banget Di novel-novel banyak Selanjutnya Kalau kalian Misalnya Lagi Misalnya Dia lagi olahraga Atau dia lagi capek ya Kasih Air mineral gitu Air mineral Atau enggak Kasih handuk gitu ya Buat dia lap Keringat ya Seperti itu So classic Tapi Maybe It will work Enggak ada Salahnya juga Kan mencoba Jadi So katu Silahkan ya Jadi Sekian dulu Apa ya Sesi tanya jawab ACFM kali ini Hope you guys Enjoy the answer Semoga kalian suka Jawabannya Dan silahkan juga Buat yang masih Pengen nanya-nanya Silahkan Kirim pertanyaan Kalian di SFM aku Atlina Underscore Wijaya 22 Dan sebelum lupa Kali ini aku pengen Nanya ke kalian ya Kenapa Kalau di SFM Kalian banyak banget Yang nanya Sedangkan Di komen kurang Ataupun di IG aku Bahkan sedikit banget Yang follow gitu Why What's wrong Kenapa kalian hanya suka SFM Kenapa kalian Enggak suka Instagram aku Ataupun Komen di Youtube channel Aku Why I'm Confused About that So tell me What's wrong In the comment box Jadi silahkan Tulis komentar kalian ya Kenapa Apa yang salah Sama Instagram Sama Atau sama Comment di Youtube Channel aku Kenapa itu Sepi banget Jadi aku berharap Respon kalian Lebih aktif lagi ya Karena aku aktif banget Bikin video Buat kalian So Please hargai usaha aku Dengan cara Comment dan juga Follow Instagram aku At CM Wijaya Dan Please banget Comment juga di Youtube Ya Comment di Youtube Entah apapun itu Aku pasti baca Comment kalian Dan Please juga Bantu like Comment Subscribe dan share Seperti biasa Bantu like juga Dan bantu subscribe Dan juga silahkan Bantu nonton Channel aku Video-video aku Yang lain ya Oke Sekian dulu Video Jawab-jawab Pertanyaan ACFM Kali ini Kalau kalian suka Bahkan double lagi Closingnya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ya Oke See you Thanks for watching Bye-bye Bye Mwah 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 selamat menikmati